Oke teman-teman, lama tidak bikin konten HPM ya Kali ini kita, memang banyak sih, review-an banyak, tapi kita belum siapkan waktu Karena kalau kita review itu, bongkar-bongkar begitu, kita memang butuh waktu buat prepare, lokasi, serta bongkar unit, banyak sekali Jadi memang untuk jualan di toko banyak sekali, ya paket-paket yang sound 11 juta, paket 9 juta, paket 17 juta Jadi paling laku memang transducer, dan hari ini bertepatan, sebenarnya ada 4 sistem semuanya Jadi kita bisa siapkan cuma 2 sistem, jadi besok sisanya ya Dan sistem ini, ownernya beda-beda ya, teman-teman, seperti teman-teman, lihat ini yang sebelah kanan, ini atasnya Linray Dan ini paket kurang lebih 100 jutaan ya, 100 jutaan, dan ini paket 60 jutaan Mungkin teman-teman nilai ini kok mahal ya, ini harusnya di sekitar 50-an, itu, dia ada parnya tuh Coba kamera, lihat, dia ada hooper Jadi ini, ownernya udah beli sekaligus speaker tiang, makanya jatuhnya ini kurang lebih sekitar 64 ya, 64 juta Dan ini paket N-Mac, ini Cobre, dan ini yang akan ke Timika Ini akan ke Timika, nanti kita tanya-tanya ownernya, ada ownernya Ini Manado, ini Manado, dan ownernya tidak mau direview tentunya, jadi kita review unit belanjaannya aja Ini paket 100 jutaan, kita mulai dari sini Nah, ini mahal di mana sih? Nah, pertama, dia menggunakan transducer Sini Camera Dia menggunakan transducer Hooper X1500 Nah, ini KW5.5 Ini udah menggunakan karbon ringan, dan ini teman-teman taunya ini speaker yang untuk balap ya Jadi untuk kenceng-kencengan, di kelas 5000 di Sulawesi Utara ini pilihan yang paling tinggi Karena KW5.5, KW5.5 Dan ini diterapkan di box Cobre Ini Cobre yang, kalau nggak salah, yang 1 meteran ya 1 meteran, ini Cobre, udah ada emboss Cobre-nya Seperti ini Sorry, ketutup ya FA, FA artinya, FA, FA artinya for Tino Audio Ini ada 4 di sini, dan atasnya, yang menarik atasnya, Linray Linray menggunakan asli TW 2.10 inch Ini speknya 2x10 inch, 2xTwitter 1.7 inch Ya, dan ini menjadi pilihan menarik Sebab Linray ini, kalau saya mau rinci Ini 1 unitnya kurang lebih sekitar 6 jutaan saja Jadi kalau udah 6 jutaan, speknya seperti begini Embossnya seperti begini Desainnya udah ada emboss nama di samping Kayaknya udah murah banget ya Udah murah banget Tambah lagi, kalau komponennya putus misalnya Teman-teman tinggal beli ke Fortino Beli komponen barunya, yang putus Disimpan atau diapain lah Til ganti komponen baru Jadi harga komponennya saja tidak begitu mahal 1 jutaan saja Per transducer Ini ada 4 Termasuk flying bar-nya Flying bar-nya cuma 1 ya Jadi ini Ini konsep sound electron Slice Utara Manado Jadi ini main mono ya Mono Jadi makanya flying bar-nya 1 Jadi ini nggak bisa dipisah 2 Karena flying bar-nya cuma 1 Nah ya TW 212 Bisa lihat belakangnya sini Nah untuk belakangnya seperti ini Dia bisa BM ya Bisa switch Ini karena dibalik ya Karena terbalik posisi Jadi semua terbalik Oke Jadi tidak ada masalah Pokoknya konsepnya seperti ini Nah untuk masing-masing kabel Ini mendapatkan 220 meter ya Kabel spek 4 x 2,5 mili Ini yang di Kota Manado Ini yang spek 100 jutaan Nanti kita ke dapur pacu masing-masing Nah ini yang mau ke Timica ini Ini menggunakan Transducer full asli Untuk atasnya ya Untuk atasnya GC Bawahnya Menggunakan Transducer Hooper Barclay Ini adiknya Hooper ya Tentunya ya Ini spek 5,5 inch 5,5 inch Ini masih pakai kertas Ya Ini termasuk Balap juga kencang Teman-teman Ini Barclay Yang super kencang Meskipun dibuat Tidak karbon Jangan salah Ini kencang teman-teman Banyak juga yang memang Podium-podium juga Ini udah berapa kali naik podium Ya Ini di posisi Di dalam box N-Max Seperti biasa Ada FA nya Seperti begini Ini artinya Fortino Audio Ya Atasnya GC Ada FA nya juga Dan GC nya Yang menarik disini Ini kita menggunakan Ini bukan kayu ya Ini fiber Fiber yang dicetak Yang pasti untuk jaraknya Jarak di belakang itu Ada satu jari ya Ada satu jari Jadi speaker Nggak bakal mukul Si rudal ini Ya Jadi ini dibuat Udah lebih halus Dari yang lama kan Dia pakai kayu Pakai besi Nah itu kurang Begitu detail tentunya Jadi ini udah pakai fiber Cakep teman-teman Cakep Dan Ini yang akan ketimikan Nanti Naik kapal Tentunya naik kapal Jadi nggak bisa Cepat Ini naik pelni ya Pelni kurang lebih Nanti kita tanya-tanya Ke owner nya Dan terakhir Kita akan check sound Satu-satu Dan sebelumnya teman-teman Ini yang menarik Dari GC dan Line Ray Ada perbedaan tentunya Ini Kalau ini menurut saya Ini nampar banget Nembak banget Yang ini tentunya Jadi untuk audian yang lebih jauh GC itu nomor satu GC emang kenceng banget Pukulannya itu kenceng banget Kalau bahasanya nampar banget Itu GC karakter GC Agak liar begitu Tetapi ada sesuatu yang enak Di GC Pokoknya jauh tembakannya Nah untuk Line Ray Tentunya yang untuk Main SKL lebih Nah ini untuk Jauh juga dapet Dan juga jarak dekat Tetap smooth Tetap enak di telinga Itu kelebihan Line Ray Masing-masing ada Plus minus nya Dan pasti ini jauh lebih mahal ya Jauh lebih mahal Itu bisa mendapatkan Ini Ini cuman dapet Dua bok Kalau dikonversi dengan GC Jadi lebih sedikit dapetnya Oke kita ke Dapur pacu dulu Nah untuk yang ketimika Udah sekaligus dengan Hooper Ini Hooper aktif JS15 ya JS15 itu Masih sama dengan AK Teman-teman Jadi gak usah khawatir Bukan arti kalau JS15 Udah beli JS15 Itu karakternya beda dengan AK Sebener sama 99% sama Hanya aja ini faceliftnya Ini model barunya Ini keluar 2020 Kalau AK Keluarnya 2007 Jadi kita lihat Dapur pacunya Nah ini Perbedaan Dua dapur pacu Yang harga 60an Dan harga 100 jutaan Yang kanan 100 jutaan Yang ini 60 jutaan Jadi kita dari sini dulu Yang timika Nanti kita tanya-tanya ke ownernya Nah ini udah mendapatkan Mixer ya Mixer Asli yang generasi ketiga King 8 Udah ada kompresornya Ya Ini King 8 Udah ada kompresornya Teman-teman Oke Kita turun ke bawah Hardcase 10 Hue Sama-sama 10 Hue Tapi belum ada power squencer ya Nanti tinggal Tambah-tambah lagi Gak apa-apa Mikrofonnya menggunakan ACTF100 Ada dua ya Seperti ini Fisik mikrofonnya Ini halus Ini full metal Jadi suaranya Nanti kita cek sound Nah terus LMS menggunakan Tipe Wisdom Wisdom 2060 Powernya yang 4 channel ini Sebenernya digunakan Cuman dua ya Karena ini menggunakan Passive Pro Software Galap di dalam Jadi dua ini cadangan Bisa tambah GC lagi Sepasang Gak usah upgrade power Nah yang menarik nih powernya Pakai NK14000 Pro Ini power viral ini Ya Ini power viral Ini dayanya cukup besar 2x3.750an Ya Ini Mantap Ini kelas TD Ya Ini kelas H Dan Hardcase 10 Hue Udah lengkap kabel-kabel Masing-masing 220 meter Ini dapur pacu yang 60 jutaan Sebenernya 60 jutaan Kalau potong Hooper JS JS15 itu Kepotong sekitar 12 jutaan lagi ya Berarti dia Di lima puluhan Lengkapnya ya Nanti ownernya bilang Mau tambah Subover Nanti kita tanya-tanya lagi Ke ownernya Nah ini yang paket 100 jutaan Udah-udah lengkap Power Squencer Dari asli juga Ini maksimal Bisa 4 power ya Bisa 4 power Nanti teman-teman Yang power gede-gede gini Power Squencer ini Mampu 4 4 unit Power Squencer ini Mampu handle ya Nah mic wirelessnya sama Sama Nah kalau teman-teman Tertarik mic wireless ini Sekitar 2 juta sekian ya Per setnya Bisa langsung saja ke Fortino Nah LMSnya Ini yang udah Samplingnya tinggi tuh HD 192 Kilohertz Jadi ini udah LMS Yang seri tinggi Dari asli Dan dapur pacunya Yang power 4 channel Ini lebih besar ya Ini 4 1.8 Pro Ini artinya 4 8 ohmnya Di 1800 Watt Ini gede banget Sedangkan ini Yang ini Dayanya Di 4 Kali 800 Watt Jadi selisih Lumayan ya Selisih 1000 Watt ya Per channelnya Jadi makanya Ada ekornya Pro ya Dan bawahnya Menggunakan dari Hooper HX20TD Dan ini sangat gede Ini 4500 Watt Per channel Ini cakep banget Jadi sebenernya Paket yang 100 jutaan Ini tidak Tidak begitu Di setting Galak-galak banget Karena ini untuk Penggunaan Perkantoran Teman-teman Jadi kantor kan Gak perlu bar-bar ya Gak perlu kenceng-kenceng amat Yang penting Bottomnya dapet Mid-hacknya juga halus Garing Jadi beda konsepnya Dengan yang sebelah Kalau yang sebelah Di setting Memang lebih Mid-nya lebih Lebih lantang Lebih bar-bar Jadi untuk kebutuhan Audien yang banyak Kayak keyboard Atau disco Memang dibedakan Settingannya Ya teman-teman Jadi teman-teman Nanti bisa denger langsung Juga suaranya Seperti apa Jadi tinggal Tinggalkan komentarnya Oke Ini ownernya gak mau Di review ya Yang ini 100 jutaan Kita lewat Yang ini 60 jutaan Ini bapaknya nih Mana nih Ini bapaknya nih Sore pak Sore Namanya siapa Venturi Venturi Bapak Venturi Oke pak Nah untuk sound seperti ini Ini untuk disewakan dong Bukan untuk dirumah ya Disewakan Disewakan Jadi untuk teman-teman Di tim Mika Kita juga ada beberapa teman-teman Di tim Mika sih Di fanpage Facebook Mereka juga punya alat Jadi boleh gabung-gabung lah Nanti disana pak ya Jadi ini mau naik Apa pak Besok rencana Teningan tetemolaut Itu di Bitung Di Belni di Bitung Pelni itu Berapa hari sampai tim Mika Empat hari Empat hari ya Ini ongkosnya mahal gak kirim ke sana pak Ini kan 64 jutaan Ongkosnya kira-kira Tau gak Lumayan Sekitar 3 jutaan lah Oh 3 jutaan murah pak Ada orang Oh ada orang ya Karena adekku Oh ada ya Ada orang yang kenal Adekku di Belni Di Ternate Terus hubungi temannya untuk Oh iya tenang Tenang kalau begitu barangnya ya Jadi kita banyak juga Terima telepon WA pak Untuk pegiriman ke sana Jadi kita biasa indah kargo Agak memang Prosedur toh Kalau mau drop in ke Belni Kita kan gak ada yang kenal Jadi khawatir Takut barangnya gak sampai Ini bapaknya langsung ke Fortino loh Timika langsung ke sini Iya langsung Mantap Makasih pak Untuk nama sound systemnya apa nih pak Deslian sound Des Deslian Deslian sound Nama anak ya Untuk tadi udah check sound gimana pak Hasilnya Sangat puas lah Boleh ya Oke lah ya Sesuai ekspektasi ya Ini kita akan check sound lagi tentunya Untuk teman-teman di Youtube Sama fanpage Makasih pak Sukses ya Sukses Nah tanya-tanya apa lagi ya Saatnya check sound gak ini ya Check sound ya Kita check sound Nanti kita cek vokalnya Yang GC Dan cek vokalnya Si Lin Ray Dan cek musiknya Si Lin Ray Dan cek musiknya Si GC Gitu aja ya Kita langsung check sound Nah untuk karakter si microphone Yang ini ya Yang ini ya Yang GC T123 T123 Tess Jadi GC itu Midnya Lebih Memang Gak tau Teman-teman Nilai sendiri nanti Oke kita langsung ke Lin Ray Ke Lin Ray Karakter Midnya Nah ini kondisi settingan mixer Flat ya Kita cuma low cut aja Nah ini yang Lin Ray Lin Ray Lin Ray T123 Lin Ray T123 Lin Ray Check 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 Ini yang Lin Ray Ini yang GC T1 1 GC GC T123 GC Ini yang Lin Ray T123 T123 Jadi untuk hike nya Halusnya Lin Ray Kayaknya lebih Cess lagi T123 Karena yang twitter nya banyak Satu bok kan Dua twitter Itu ada 4 bok Terdapat 8 unit twitter T123 Nah ini GC T123 Ha 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 Cek 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 T123 Jadi ini dua masalah Selera ya Teman-teman Selera Karena audio Bener-bener gak ada patokannya Tess selama nyanyi Gak feedback Tidak storing Itu udah bagus Ini kita mau cek sound Yang NMAC dulu ya NMAC GC ya Suara musik dia Oke Ya habis itu Kita cek sound Yang Lin Ray Cek cek Ini GC ya Tess 12 GC Atasnya bawahnya NMAC Kami menampilkan Produk-produk terbaik Dari kami Koper standby Asli standby Tess This is Fortuno Audi Terima kasih telah menonton 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 Semoga semoga